hai 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 pemisah ketemu lagi sama kita KT family TV nah sekarang kita mau bikin video masak-masakan nah kebetulan nih kemarin nih KT family mancing terus dapat ikan ikan mas ya nih gede-gede nih gede kermasnya udah dibersihin udah dipotong potong dua lumayan pemisah nah enaknya ya pemisah supaya apa hasil jerih payah kita mancing ada nilai lebihnya nilai ya kepuasannya nah kita olah ya kita olah jadi pange ikan mas campur tapak lepang atau daun mangkok kata orang di sini Oke pemisah ikutin ya ikutin ya Oke yuk kita ambil daun mangkoknya yuk sip aku bisa sekarang kita ambil daun sama lemanya ya daun mangkok-mangkok kata orang oke nih you nii lo mako makok kata orang-mangkok sini ya kita ambil ya yeee kita ambil setiapnya untuk campuran yang lainnya selai bubuk ada daun senyum juga selanjutnya cukup kita lempar aja kita kosong daun kuning ada daun kuning ada daun kuning ada daun kuning daun kuning ini sepertinya untuk menilangkan hamis ikan oke permisa oke permisa sekarang ikutin ya ktp family tv masak pange ikan campur daun laman pange orang solo sip nah untuk itu untuk pange ini ini kita membutuhkan bumbu-bumbu macam-macam juga sih bumbunya biasalah kalau orang padang masak pasti bumbu dan rempah-rempahnya itu wow nah kita mulai pertama mas ktp family udah menyiapkan eh bumbu yang udah dihaluskan semua ya biar kerjanya cepat ini cabai yang masih bulat ini hasilnya udah dihaluskan cabai jahe terus bawang merah terus kunyit terus kemiri terus lengkuas jahe bawang putih bawang putih dan tidak lupa juga santan santan merupakan bahan yang sangat penting di sini untuk membuat suatu pange pange orang solok sip nah untuk pelengkap lainnya kita kasih daun-daunan ya biasa bumbu dapur nah ini nih bumbu dapurnya ada serai daun salam eh apa nih ya eh jeruk daun jeruk kunyit nah dan ini nih langka juga nih di sini eh ruku-ruku ruku-ruku merupakan eh penghilang rasa amis di ikan eh seperti di sini eh kemangi ya kemangi tapi kalau orang padang ini bilang ruku-ruku sama jenis tapi beda rasa sama eh kemangi oke sip ini tempat leman udah dicuci ya nah terus sebelum kita apa kita potekin satu-satu hmm begini ya dipotekin satu-satu nah setelah itu kita potong ya atau kita iris sekarang kita pemilih tipi eh biar cepet pakai gunting aja ya nah kita potekin begini apa gunting halus biar wanginya keluar wow nah setidaknya untuk contoh aja sedikit ya begini ya halus begini nah setelah ini eh sebelum kita masak nanti ini kita rendem ya kita rendem sama air panas biar getahnya hilang dan baunya tidak terlalu langu oke pemisah nah sip ikutin ya ktp mili tv mau masak selanjutnya sip oke pemisah ikutin ya sekarang ee waktu nya memasak pange ikan campur daun tapak leman nah mulailah kita memasukkan santan dan semua bumbu-bumbu yang telah kita haluskan tadi ya pemisah masukkan oke uh semua bumbu dimasukkan semua ya pemirsa dan tidak lupa daun-daunan daun-daunan dan cabai cabai selamat menikmati nah kita aduk pemisah biar rata baru kita nyalakan kompor kita tunggu dulu ya santannya mendidih oke mendidih sambil kita aduk sedikit-sedikit jangan sampai santannya pecah ya kalau pecah tidak enak oke pemisah kita tunggu sebentar ya iya selamat menikmati selamat menikmati oke pengisah kata pemuli TV nih santan kita udah mulai mendidih nih saatnya kita masukkan daun tapak lemon daun tapak lemon yang sudah kita iris tadi ya dan sudah kita rendam ini hasilnya ya daun tapak lemon ini kita masukkan lebih dulu daripada ikan karena dia agak keras agak lama matangnya daripada ikan kalau ikan kan gampang empuk ya maka bentar kena panas sebentar udah matang oke kita masukkan daun tapak lemon yang sudah di iris-iris nah kita aduk aduk bentar nih untuk pak lemonnya nih baru sebentar dimasukkan ke dalam santan dicampurkan di dalam wajan udah kena panas sedikit wui wanginya hmm harum menggiur menggugah selera oke pengisah kita tunggu sampai tahun pak lemonnya matang ya sip oke pengisah KTFM Mili TV nih santannya udah mulai kering ya terus eh apanya ini eh daun tapak lemonnya udah mulai empuk ya yuk kita cicipin dikit hmm udah udah empuk cu wangi ya kita mau masukkan apa ikannya karena ikannya lembek gampang matangnya sebelum masukin ikan kita coba dulu ya kasih garam dulu ya jangan lupa karena sayur tanpa garam tak ada artinya sip hmm garam secukupnya ya garam secukupnya aduk sebentar nah kita coba dulu garamnya udah belum wuih gesit sudah sedikit udah mulai mengering karena pangnya ini eh kuahnya sedikit tidak seperti gulai nah saatnya masukkan ikan ikan sip ah ikan nyepur ya ikan nyepur ya semakin nyepur ya ikan hmm nyepur ya ikan hmm ikan ikan ikannya kira-kira sekilo lebih ya untuk satu buah santan kelapa hmm nah kita biarin begitu biar matang dulu dan pemirsa kalau pangnya ikan ini harus ada asamnya asamnya orang padang untuk bikin pangnya ikan nih asam tandis nih kita masukkan ya oke hmm hmm sip nah kita tunggu sampai matang dan tidak boleh loh terlalu sering diaduk ikan terlalu sering diaduk dia akan hancur karena tekstur daging ikan lunak halus oke kita tunggu sampai matang sip oke penirsa wah pangnya ikan campur tapak daun tapak leman pangnya ikan campur daun tapak leman nih daun tapak lemannya nih hmm harum sudah matang nih pemirsa tinggal kita matikan koper dah kita sajikan ya pemirsa KTV pemirsa yuk yuk ikutin kebeja makan sip oke pemirsa KTV pemirsa masakan gulai pange campur tapak leman pange ikan mas campur tapak leman sudah jadi nih pemirsa nah kita cobain yuk pemirsa yuk 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 wuih segar masih panas panas loh pemirsa oke pemirsa KTV TV nyobain rasanya dulu ya sebelum pemirsa melihat tayangan ini sip tempat enak bagi pemirsa yang mau mencoba resep dari video KTV TV silahkan ya dan jangan lupa di subscribe nyalakan lonceng dan di share terima kasih ya pemirsa sudah menonton video pange ikan emas campur tapak leman dari KTV TV dadah dadah dadah